Hai, Chris! Hai, Bro! Lihat nih, aku punya apa. Kamu mau soda nggak? Ya, maulah! Aku suka uang soda. Lihat deh gelembungnya. Oh, nggak sama banyak nih. Biar aku bikin sama deh. Hmm, ternyata ini lebih susah dari yang kubayangkan. Kenapa bisa gini sih? Jangan khawatir. Sini aku baresin. Kita cuma butuh sedotan ini aja. Isi salah satu gelas sampai penuh, lalu ambil sedotannya. Masukkan ke gelas yang penuh. Pastiin terisi soda. Terus jadikan jembatan deh. Lihat nih, gelasnya mulai keisi. Jumlahnya pasti sama. Ini baru namanya sains. Ini ambil. Wow, kamu pinter banget. Yuk, minum. Papa lihat nggak? Papa mau nonton bola. Wow, apaan tuh? Lihat deh balonnya. Makin besar. Wow, keren banget. Blin dong, Pak. Blin. Tenang dulu, Alex. Biar papa lihat lebih cermat. Hmm, benar. Tapi berapa harganya? Aku harus menghindar nih. Oh, aku tahu. Hei, papa jangan pura-pura bobo dong. Blin mainan itu. Oke, bentar. Cek isi dompet dulu. Ah, nggak ada isinya. Maaf, nak. Aku sial banget sih. Jadi nggak enak nih. Eh, Alex. Papa ada ide. Ide apa? Gimana kalau begini? Kenapa balonnya? Oh, udah capek-capek ditiup. Nggak mau. Aku mau mainan itu. Jadi gitu ya. Untung aku banyak ide. Oh, buang angin. Ini udah bakal dari lahir. Keren kan? Pak, aku bilang... Corak. Kena deh. Papa abis makan apa sih? Mataku sakit nih. Pakai pompa aja ya. Hah? Gimana? Ayo, dicoba aja dulu. Jangan malu-malu. Aku mau mainannya. Nggak berhasil juga. Hah? Apaan nih? Pakai baking soda bisa kali ya? Lainan udah keluar dari lemari juga. Bentar ya. Jangan kecewa karena aku, Pak. Papa ngapain sih? Kamu pasti suka deh. Uh, jadi penasaran? Lihat nih. Ambil botol soda kosong. Terus baking soda. Masukin baking sodanya ke dalam botol. Hati-hati. Jangan sampai tumpah. Nah, cukup nih. Lalu ambil white wine vinegar. Masukin aja ke botolnya. Mulai bergelembung nih. Terus langsung pasang balon ke botolnya. Kita harus menangkap semua gelembungnya. Wow. Papa tahu kamu pasti suka. Papamu kan emang jenius. Nih, ambil. Wow. Aku beruntung banget. Keren. Bakalan seru nih. Hehehe. 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 Aku harus balas si Chris. Dia selalu ngeprank aku. Sepul deh. Tapi gak akan kejadian lagi. Waktunya pembalasan. Udah lama aku pengen balas dendam. Gak ada ampun pokoknya. Pakai panah ini. Hehehe. Hah? Halo, pejundang. Kamu bakal kalah. Hah. Gak kena. Awas aja. Oh. Kebur. Sini kamu. Wow. Ha ha ha. Pasti sakit tuh. Cukup. Harus gue balas. Dadah. Kamu mau kemana? Dia pasti ada di sini. Serang. Rasain nih. Hah? Dia pasti di ruangan ini. Aku bisa cium baunya. Nah, itu dia. Ini sih gampang banget. Ketahuan. Hah? Ini sih bukan Chris. Udah kuduga. Pasti berhasil. Di sini. Tidak. Eh, biar aku tahan. Dapat. Kamu gak nyangka, kan? Eh, panik. Kabur, ah. Perburuan dimulai. Jangan ngejar aku. Kubilangin mama lho. Aduh. Ha ha. Nabrak dinding ya. Sakit banget. Au. Kepala aku. Aku gak mau main lagi. Wih, wih. Cengeng amat sih. Mama pulang. Uh-oh. Kekawat nih. Chris pasti bakalan ngadu. Mama pasti bakal marah banget. Aku pasti dihukum selama sebulan. Gak bisa dibiarin. Untung aku punya plaster. Ambil nih. Enggak. Gak mau. Mama. Mama. Please. Eh, aku tahu. Dimodif aja deh. Waktunya kreatif nih. Pakai spidol ini buat ngegambar di plasternya. Biar kelihatan lucu. Ini tuh kucing yang imut. Outline-nya udah. Tinggal diwarnain aja. Jangan sampai keluar garis. Udah selesai nih. Bikin yang banyak. Chris, liat deh. Mau. Alex. Hah? Wow, keren banget. Aku suka. Milih yang mana ya? Hmm, yang itu dah. Udah kuduga kamu pasti suka. Wow, liat deh. Cakep, bro. Kamu gak bakal ngadu, kan? Enggak kok. Tenang aja. Langsung pake. Gimana? Bagus. Pas banget buat kamu. Oh, jadi malu nih. Ma. Jangan dong. Jangan. Nggak. Jelek amat. Ih, marah. Duh, jelek. Oh, hei. Hai, ba. Geser dong. Hai, nuk. Papa, kenapa sih? Lihat deh foto-foto ini. Wow, parah juga. Maksudku, jelek banget. Aku jadi gak mau ngeliat. Singkirin, pa. Susah ya bikin foto yang bagus. Hadapi kenyataan, pa. Papa gak fotogenik. Tapi, kita bisa pake gelas ini. Eh, menurutmu bakal berhasil. Kayak gini. Nggak. Stop. Siniin. Lihat nih. Taruh gelasnya di meja. Potong. Bikin bentuk hati. Coba deh. Oke. Kurang meyakinkan sih. Tapi, dicoba aja lah. Sulit dipercaya. Papa gak ngerti juga. Sini ku tunjukin. Nyalain senternya. Terus letakkan gelas di kameranya. Lihat ke dinding deh. Wow. Kayak hidup di masa depan ya. Silahkan berfoto. Serius ya nih. Pastiin fotonya bagus ya. Papa bakal coba pose yang natural. Gimana? Ini tuh seru banget. Ah, banyak likesnya nih. Ini semua berkat kamu, nak. Makasih. Sama-sama, pa. Brum, brum. Ayo dong, Chris. Makan pisangnya. Tim-tim. Kamu gak nurut ya? Eh, udah telat nih. Kamu harus ke sekolah. Sekolah ngebosenin ah. Mainan ini lebih seru. Ayo siap-siap. Seserap apa aja lah. Ini barang-barangmu. Apa? Gak mau sekolah. Udah telat nih. Mama gak bakal ngelakuin ini. Mama lebih seru. Pakai jaketnya. Enggak ah. Jaketnya payah. Yang gak payah itu mainan ini. Ini bukumu. Stop dong mainnya. Aku kan lagi seneng-seneng. Ini tasmu. Serius, Tani. Jangan nakal deh. Aku gak bisa pakai tas ini. Harus mau. Tasnya bubang. Lihat nih. Oh. Papa gak tahu. Kamu gak bisa pakai tas ini. Ya kan aku tadi udah bilang. Terus harus gimana nih? Bentar ya, mikir dulu. Hmm. Kita bisa pakai kantong plastik itu. Nah, pasti beres nih. Masukkan barang-barangmu. Enggak ah. Kantong ini sempurna. Muat banyak. Kamu bisa bawa semua barangmu. Mantap kan? Papa emang jenius. Kamu bahkan bisa bawa mainan ini. Akhirnya kita bisa deal juga. Oke, ayo akal tanganmu. Nah, kayak gitu. Tinggal dipakai nih. Persis kayak Ransel. Boleh juga hidup apa-apa. Berangkat sekolah lagi. Makasih, Pak. Dadah. Jangan lupa mainannya. Room. Berhenti. Tunggu aku. Aku ketinggalan. Bis. Aku harus gimana? Hai, ada masalah. Gelandangan rumahmu siap membantu. Butuh tumpangan? Wow. Ayo masuk. Ini mobil kardus. Yap, model terbaru lho. Dia bisa ngebut. Pegangan ya. Lumayan cepet kan? Rasakan angin di rambutmu. Seru banget. Makasih. Tunggu. Boleh aku yang nyetir? Silahkan. Seru banget. Aku belum pernah nyetir lho. Tunggu. Apa? Room. Pelan-pelan. Lihat. Kita sampai. Masih utuh. Entah gimana. Makasih lagi. Sama-sama. Dadah. Waktunya belanja makanan. Ke tempat sampah. Bip-bip. Oh, Nona datang. Selamat pagi, Nona. Isinkan aku membuka. Tunggu. Tunggu. Lihat aku. Tunggu. 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 tienes. Tunggu. 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 Terimu. Hah? Suara berisik apa tuh? Halo? Diambil si gelandangan? Aku udah gak peduli lagi. Ahem. Biar kamu makin cantik. Sebenarnya gak butuh sih. Kamu bisa aja. Pagi hari itu bikin stres banget. Aku setuju, tapi kamu boleh nyantai. Oke, udah semuanya. Pengen berangkat pake yang mana? Gimana kalau ini? Serius? Gak mungkin lah. Oke, ini kayaknya bagus. Oh, aku tahu. Aku nampon dulu. Halo, aku butuh bantuanmu. Segera. Helikopter? Sempurna. Ini baru gayaku. Kamu baru aja naik gaji. Dadah. Sunny, tunggu. Terus sekolahmu ketinggalan. Yah. Turunin aku disana ya. Aku harus pindah meja. Hah? Apaan tuh? Semua terangkat. Selamatkan dirimu. Santai. Ini cuma aku. Aku suka datang dengan heboh. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Untung aku suka tampilan ketiup angin. Jadi aku ketinggalan apa nih? Oh, makasih. Sulit dipercaya dia kayak diva. Udah selesai? Kita beneran harus ngatur ulang tempat duduk. Yah, tanamanku. Sayang, syukurlah kamu disini. Mama punya sesuatu untukmu. Ma, apa yang terjadi? Semoga kamu suka. Ini tiket taman hiburan. Beneran? Wow, Ma. Kamu layak dapet itu, Sofia? Aku gak sabar. Wow, seru banget. Oke, aku pengen nanya. Ini apa? Kalian bikin pelanggan lain takut? Gak apa-apa. Aku punya tiket. Oke. Please, dia lagi seneng-seneng. Ayolah, tolong aku. Waktu kalian lima menit. Tapi jangan muntah ya. Wih! Ah, hari yang indah. Cuacanya sempurna untuk nunggang kuda. Hai, sayang. Siap beraksi? Jangan gerak ya. Yuk. Pelan-pelan. Sama kayak latihan aja. Ini cara terbaik ngabisin waktu luang. Bikin aku santai. Pelan-pelan. Dimana staffku? Nona manggil. Oh, Non mau istirahat. Menunggang kuda pasti bikin lapar. Camilan siap. Ups, semoga dia gak liat. Silahkan, Non. Akhirnya. Hmm, yang mana ya? Aku pilih soda. Yaudah sana. Kamu nakutin kudaku. Siap, Non. Apa ada yang lebih baik daripada ini? Harus ada yang motret aku nih. Siap, Non. Non luar biasa. Kupastiin moto dari sisi cakep, Non. Apa? Semua sisiku adalah sisi baikku. Aku udah ngelatih pose-pose ini. Kelihatan kok, Non. Cantik banget. Coba pelu kudanya. Non berbakat. Oke, udah cukup. Ayo kita posting. Hmm, Papa Razzi. Selalu aja moto-motoin aku. Gak bisa apa aku keluar angkasa kayak orang normal. Nyebelin banget. Untung Papa beliin aku roket baru ini. Yang terakhir jadul banget sih. Bahkan gak ada spanya. Terus, gimana cara ngendalikin ini? Wow, keren banget. Semua tenang dan damai. Waktunya seru-seruan. Wuhuuu. Oh-oh, gimana berhentinya? Aku mulai jago. Enaknya bisa me time. Aku bahkan bisa latihan narik nih. Wow, aku mulai pusing. Tapi aku suka. Aku bisa nih begini seharian. Waktunya selfie. Bestiku pasti pada iri. Nyari anabul alien kayaknya seru nih. Aku punya ide. Ini cara terbaik untuk nyikat gigi. Dokter gigiku pasti bangga. Pasirnya seru banget, Bu. Bagus, sayang. Aku mau sekopin dulu. Nyam. Hah, jangan. Jangan dimakan. Letakkan sekopnya. Ini bukan makanan, sayang. Tapi, ibu punya ide. Aku seharusnya udah mikirin ini dari tadi. Aku akan masukkan biskuit ke blender. Dan sekarang hancurkan semua. Biskuitnya harus sampai menjadi bubuk. Segini udah cukup. Sekarang tuang bubuknya ke talenan. Sayang, coba lihat ibu bawa apa. Uh, ada tambahan pasir. Dan yang ini kamu bisa cobain. Makasih, Bu. Hmm, gimana rasanya? Gambarnya cantik banget. Bagus sekali, sayang. Lihat, Bu. Di sini ada bunga. Dan matahari. Dan langit. Anakku berbakat. Picasso menggunakanmu. Aku beruntung punya anak gadis sepertinya. Hah, apa-apaan ini? Ruangannya berantakan. Enak. Aku suka menggambar. Sayang, kita udah bicara soal ini, kan? Sini crayonnya. Kita harus bicara. Ini gak baik buat gigimu. Atau buat perutmu. Lihat kamu sekarang. Aku jadi lukisan. Aku butuh liburan. Atau aku bisa mencoba hal lain. Siapkan semangkuk coklat. Lalu lelehkan semuanya. Isi suntikan dengan lelehan coklat tadi. Sedikit lagi. Segini udah cukup. Lalu masukkan coklat tadi ke dalam sedotan. Setelah selesai, simpan sedotan tersebut di kulkas. Setelah coklatnya jadi, cobot sedotannya. Sekarang waktunya menjadi kreatif. Gunakan serutan pensil untuk membuat ujungnya. Pastikan serutan pensilnya tajam dan bersih. Lalu bungkus dengan label crayon pada coklatnya. Crayon yang aman dan bisa dimakan. Ulangi cara ini untuk warna lainnya. Hai sayang. Ibu punya crayon baru untukmu. Wow, aromanya kayak coklat. Ini emang coklat. Lebih baik. Sekarang aku harus bersih-bersih lagi. Waktunya buat segelas susu. Susu itu dari sapi, ibu. Aku tahu, sayang. Lihat, ibu. Aku udah selesai. Namanya Daisy. Dia teman baikku. Bagus sekali. Kita harus gantung ini di suatu tempat. Jangan lupa minum susumu. Susu? Iyuh. Aku nggak mau. Ini selalu saja terjadi. Oh, pulpen ini ngasih aku ide. Ini mungkin berhasil. Aku akan pakai sarung tangan lateks ini dan buat lubang di ujung jarinya. Dan gunakan pulpen hitam untuk membuat pola. Seru banget. Ini dia. Terlihat seperti sapi. Sekarang aku tinggal tuang susu ke dalamnya. Masukkan sampai habis. Ini pasti berhasil. Ini dia. Untukku. Aku minum dari sapi. Susunya keluar, bu. Aku bisa mengisi gelasnya. Tadi itu capek banget. Hmm, enak banget. Aku nggak nyangka bisa berhasil. Kita benerin pita kamu dulu ya, sayang. Lebih baik. Mudah bener juga. Ini baru dibilang rapi. Selamat ulang tahun. Kami bawain kamu kado. Ini seru banget. Yeay. Dan aku nyiapin camilan. Lihat. Silakan dinikmati anak-anak. Aku mau. Makasih, ayah. Oke. Anak-anak, jangan sampai berantasan ya. Makasih udah ngundang aku. Coklatnya enak banget. Ini bakal jadi masalah. Pasti ada yang bisa kulakukan. Kadang aku juga ingin bersenang-senang. Nggak ada yang mikirin perasaan ayah. Aku nggak suka itu. Mau main game yang seru? Yeay. Oke, kita semua udah siap. Aku berhasil. Ini keren banget. Asyik. Aku berhasil. Satu lagi rencana canggih dari ayah. Aku bangga. Aku nggak enak badan. Nggak suka sakit. Paling nggak masih ada permen beruang. Gimana keadaan anakku? Ini nggak baik. Baiklah sayang, kamu butuh obat. Ini akan merunin panasmu. Buka mulutmu. Nggak, nggak mau. Ciji. Yaudah, kita coba yang tablet. Ini lebih gampang ditelan. Coba deh. Nggak. Nggak mau. Yaudah, aku udah mencoba. Tunggu dulu. Aku suka permen beruang. Sepertinya aku tahu gimana caranya biar dia minum obat. Buat potongan kecil pada permen beruang. Lalu masukkan tablet ke dalamnya. Dorong tabletnya sampai tidak kelihatan. Lalu masukkan permen tadi ke dalam mangkuk. Aku bawain camilan lagi. Makasih, Bu. Mendingan obatnya ini. Enak banget. Kamu habisin semua ya. Bonekaku, Ma. Bagus, sayang. Aku bosen. Aku main sama boneka teddy ini aja. Oh, aku bosen main boneka. Brrm, brrm. Ah, aku pengen mainan baru. Ya, kenapa sih? Mama nggak suka kamu cengeng. Kamu ada tombol off-nya nggak sih? Oke, ambil kunci mobil Mama. Nggak apa-apa, ambil aja. Tuh kan, langsung diem. Pasti bakal seru banget. Wow. Kincelong banget. Dan semua milikku. Punya SIM aja belum? Sabuk pengaman, aku mau ngebut. Keselamatan nomor satu. Mari kita mulai. Brrm. Wuuu. Aku pembalap terbaik yang pernah ada. Bip-bip. Migir. Bip-bip. Wuuu. Hai. Lihat mobilku. Keren banget. Kamu nggak apa-apa, sayang. Oh, oke. Mama ngerti. Tapi mobil itu mewah. Andai aku punya mobil kayak gitu. Andai aku tahu harus gimana. Hah? Apaan tuh? Mobil mainan ya? Ini pasti hari keberuntunganku. Aku bisa ngasih ini ke Annie. Tapi dia harus jalanin mobil ini di suatu tempat. Aku tahu harus apa. Taruh kaos putihmu di permukaan yang rata. Ambil spidol hitam untuk menggambar garis melengkung. Lakukan ini sampai ke bagian bawah. Gambar garis kedua buat bikin jalanan. Sekarang gambar marka jalan. Abis itu, mulai warnain jalannya. Pastiin kamu bikin marka jalannya ya. Kalau udah selesai, hasilnya kayak gini. Waktunya nyalain mesin. Hei, Annie. Mama punya sesuatu. Tapi bukan cuma itu. Wow, jalanan. Keren. Lumayan pijatannya. Mama pinter. Ma, ini mobil tercepat yang pernah ada. Lihat deh. Hah? Ups. Gak apa-apa sayang. Cuma sakit sedikit. Ahem. Malu-maluin banget. Ups. Udah pagi ya. Bangun Nona. Maaf bunganya. Oke. Mana yang mau Nona pakai? Hmm, gak tahu. Oh, yang lain. Siap Nona. Ini bagus. Enggak. Oh, itu berkilau banget. Enggak. Aku gak suka. Mungkin yang simpel aja. Enggak. Aku butuh pekerjaan baru. Aku datang, Nona. Wow. Pasti bakal memar. Semua pakaian di rumah ini ada di sini. Enggak. Serius? Tunggu bentar. Mungkin kita bisa pakai kacamata VR itu. Seharusnya kepikiran dari tadi. Aku lagi gak pengen main game. Pakai aja. Siapa yang matiin lampu? Sebentar. Oh, mewah banget. Akhirnya. Hmm, aku gak suka. Sudah kuduga. Oh, imut nih. Gimana penampilanku? Cantik. Makasih. Kamu bisa pergi. Aku mau tidur lagi. Apa? Yang bener aja. Aku benci ayam jago. Aku masih capek. Tapi mending bangun. Bau apa nih? Jiji. Oh, bauku. Pakai apa ya hari ini? Ini doang. Cuma ada ini. Satu kaos. Udah gitu berlubang. Aku harus pakai sesuatu. Mau gimana lagi? Gak adil. Andai aku punya pakaian baru. Apaan nih? Hei, aku lupa punya ini. Mungkin aku bisa pakai ini untuk nyari pakaian baru. Pasti seru. Imut juga. Ini yang lebih kasual. Ada lagi? Oh, aku cocok pakai merah. Sayangnya aku gak punya baju begini. Cuma kaos ini. Tapi ini seru. Wow. Ma, liat deh. Ada apa sayang? Wih, jus kotak ini enak. Ah, habis. Ambil satu lagi. Ayo Ma. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Ah, enak juga duduk dan nyantai gini. Jus kotak ini udah kosong. Padahal pengen nyoba. Gak apa-apa sayang. Mama punya solusi. Mama punya air. Air? Ozen? Oh, oke. Aku tahu. Aku punya selai stroberi. Aku masukin ini ke air. Jangan sampai Annie lihat. Segini cukup. Ma, lagi ngapain? Aku pengen jus. Aku udah usaha. Hidup ini memang kejam. Bentar, aku tahu harus apa. Aku bisa pakai kotak jus ini. Tinggal potong jadi dua. Lalu taruh airnya di dalam. Annie gak bakal tahu. Eh, bagus juga. Annie, ini untukmu. Beneran? Hmm, enak. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Oke, nak. Ini semua perlengkapan sekolahku. Semoga hari ini seluruh di sekolah. Selamat belajar. Aku mau. Aku. Oh, tasku sobek. Semua barangku jatuh deh. Astaga, sayang. Oke, jangan khawatir. Biar Mama perbaiki. Sebentar. Pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bisa Mama pakai. Waktunya mulai bekerja untuk membuat solusi ini. Tara. Tansel baru khusus untukmu. Wow, bagus banget. Oke, aku berangkat dulu. Sampai ketemu pas aku pulang. Oke, Nona. Tas mana yang mau kamu pakai hari ini? Bukan yang itu. Itu terlalu ngebosenin dan ketinggalan zaman. Mau pakai yang ungu kecil? Atau yang dari emas? Yap, itu yang pengen aku pakai hari ini. Pilihan yang bagus, Nona Emma. Silahkan. Aku yakin harimu bakal seru. Akhirnya ini berakhir. Mama, lihat. Bakal ada pesta sekolah. Astaga, pasti seru banget. Tapi, Ma, aku butuh pakaian baru, kan? Ide bagus. Sepertinya ada sesuatu di sini yang bisa kita pakai. Mari kita lihat. Pakaian biru sepertinya. Sepertinya ini kemeja lama. Nah, coba pakai. Oke, seenggaknya pas. Awal yang bagus. Tapi banyak sarang laba-laba yang nempel. Sebentar. Biar Mama pakai vakum andalan kita untuk membuang semua sarang laba-laba ini. Oke, sejauh ini bagus. Coba, Menter. Biar yang di belakang bersih. Sedikit lagi. Dan... Oh, hati-hatiin. Hei, tunggu bentar. Aku jadi punya ide. Oke, ini ikat rambutku. Ayo kita coba. Oh, Mama ngerti. Pasang ikat rambut di selang kapung kayak gini. Dan tinggal usap rambutku biar diikannya gampang. Lalu langsung pasang ikat rambutnya. Sempurna. Itu adalah kuncir termuda yang pernah Mama buat. Hore, aku siap buat pergi ke pesta. Makasih banyak udah bantuin, Mak. Apa yang terbaik? Selamat bersenang-senang. Oh, tunggu. Udah ngana ketinggalan. Halo semuanya. Aku sudah sampai di pesta. Hah? Annie pakai kuncir. Betty juga. Bahkan lion juga pakai kuncir. Aku nggak mau ngikutin tren. Aku ini tren center. Hei, kamu pengatah gayaku. Jadi selesaikan masalah rambutku. Oke, aku bakal ke pesta itu. Untung kamu sudah datang. Semua orang pake kuncir. Wow, bener juga. Nggak bisa dibiarin. Tapi jangan khawatir. Aku punya solusi yang memperbaiki semuanya. Aku cuma memisahin sebagian rambutmu di sini. Buat beberapa lagi. Lalu ulangi di sisi lainnya. Oke, kamu udah terlihat cat. Tapi aku belum selesai. Kita tambahin bling-bling. Lihat nih. Aku nambahin batu permata ke rambutmu. Bagus banget. Waktunya aku gabung ke pesta lagi. Ah, ya ampun. Lihat Emma. Dia menakjubkan. Layan, aku serius. Lihat dia sekarang. Wuh, pakaian pesta Emma luar biasa. Aku penasaran bisa bikin gitu juga apa enggak. Aku punya permain ini. Jelat sedikit lalu. Yah, jatuh. Nyebelin. Aku nggak bisa ikutan. Aku taruh di mana ya? Ah, tikus! Apa? Tikus? Di rumah? Ya ampun. Ah, ini kaosku. Ah, digerakotin tikus. Ada lubang besar di sini. Mama! Sayang, kamu nggak apa-apa. Tikus tadi bikin kamu takut. Nggak, tapi kaos merah favoritku rusak. Astaga, lubangnya besar sekali. Ah, tapi mama bisa membuat sesuatu dari kaos ini. Nah, kita punya lubang besar. Jadi, kita buang saja. Beres. Tinggal potong setengah, lubangnya hilang. Sekarang, aku punya sisa kemeja buat diubah. Tapi aku butuh beberapa potongan lagi. Jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Ya, tinggal potong kerahnya dan buang juga. Sip. Lalu mulai potong bagian tengah kaos ini. Tapi sisi depannya aja. Jangan yang belakang. Aku pengen lipat ujung-ujungnya di sini, lalu menjahitnya. Tenang, jahitan ini mudah. Kumpulin aja dan tarik benangnya. Selesai. Ikan saja di bagian depan dan kamu punya crop top imut. Wow, ma. Aku terkesan sama kemampuan mama. Aku suka. Terima kasih. Oh, satu hal lagi. Jangan sampai kamu kedinginan. Tunggu bentar. Mama. Sial ini juga digerokotin tikus. Tikusnya belin. Kita nggak bisa lari dari mereka ya. Apa itu? Si tikus. Itu dia. Apa? Aku numpain es krim ke blusku. Aduh, hari ini nyebelin banget. Sekarang aku harus ganti baju. Coba kita lihat. Semua atasan ini nggak ada yang bagus. Aku punya pakaian apa lagi ya? Syukurlah kamu di sini. Sempurna. Aku butuh bantuan. Ya ampun. Ini masalah darurat. Mari kita lihat apa yang aku punya di sini. Gimana kalau dengan kena jasufra ini? Boleh. Pasti bagus. Hei, nggak kena. Ups. Aku mau mendananimu, bukan kursi. Gak apa-apa. Aku punya pakaian lain yang bisa kamu pakai. Aku berhenti jadi petugas kebersihan. Aku terlalu cantik untuk itu. Maafin aku. Tapi tenang. Aku masih punya kilau dan glamour. Gimana kalau aku yang coba pakai sendiri aja? Selesai. Nggak ada lagi kursi atau petugas kebersihan mewah. Ini bagus. Nih, semoga harganya cukup. Makasih. Sampai jumpa lagi. Hari yang luar biasa. Kenapa dia bisa sepayah itu pas lempar pakaian, ya? Tapi sekarang semuanya lebih baik. Waktunya masuk kelas. Ya, aku mau taco. Hah? Apaan? Ada berisik-berisik. Loh kok? Di kamarku ada penyusup? Maling. Gimana nih? Ngumpet nggak ya? Aku masih pengen hidup. Bentar deh. Enak aja dia nyolong barangku. Saatnya nguji kemampuan bela diriku. Jalan pelan-pelan. Hah? Jangan dong. Please banget jangan. Hah? Jangan macem-macem, Maling. Mau nyuri ya? Kamu nggak akan bisa nyuri lagi. Aku emang hebat. Udah nangkep Maling. Bentar-bentar. Kemoceng. Waduh. Kayaknya udah salah tangkep deh. Dia bukan Maling. Tapi pelayan di sini. Sini kubantuin berdiri. Maaf banget ya. Oh, lepas dulu lakbannya. Ini kemoceng kamu. Banyak tuh, Pai. Nggak kacangku habis. Hah? Bunyi apa tuh? Tadi kedengeran jelas banget. Harus ku cek dulu buat jaga-jaga. Aku perlu ngendap-ngendap ke ruang tengah. Hah? Ya ampun. Ternyata rumah ini dimasukin Maling. Konyol banget. Gawat. Aku ketahuan. Jangan tembak. Aku janji bakal pergi. Dan nggak nyakitin siapapun. Ya ampun. Emangnya kamu mau nyuri apa sih di rumah ini? Sumpah deh. Kamu kocak banget. Ayo cari terus. Aku jadi kepo nih sama barang curianmu. Bodo amat. Aku bakal tetap nyari sampai ketemu. Yang bener aja. Coba ku cek penyiram ini deh. Kosong. Capek-capek kesini nggak dapet curian. Kamu bener. Di rumah ini nggak ada yang bisa dicuri. Ya, tadi kan udah ku kasih tau. Ngeyel sih. Aduh, aku jadi nyesel nih. Kamu pasti bokeh banget. Kayaknya kondisimu lebih ngenas dari aku. Nih, ada coklat. Makan aja. Oh, favoritku. Makasih, Maling. Sampai aku harus ngelawan cowok gempal. Badannya tinggi banget. Oke, anak-anak. Hari ini kalian ada ujian seni. Kita mulai. Saya mau mastiin kalau kalian paham. Hah? Apa nih? Isi tasku cuma ginian. Duh, aku cuma punya satu pensil warna buat gambar. Belum di asah lagi. Oh, punyanya Lizzy lengkap banget. Pensilnya lengkap. Medium gambarnya juga banyak. Eh, aku harus manfaatin yang kupunya. Bentar deh. Kayaknya aku masih punya duit. Yah, nggak cukup. Bokeh. Hmm, bentar deh. Mungkin solusinya ada di tong sampah. Emang isinya apa sih? Hah? Liam, ngapain tuh? Wah, aku nemu stick es krim. Pasti bisa dimanfaati nih. Oke, aku tinggal pakai cetakan silikon yang ada di kelas. Tuang air ke dalamnya dan tambahin pewarna makanan. Aduk-aduk sampai warnanya kesampur. Sip, aku juga mau nambahin warna lain. Selanjutnya, pasang stick es krimnya. Pastiin posisinya tegak. Lalu, masukin freezer. Mantap. Setelah beku, lanjut ke langkah berikutnya. Oke, crayon stick es krim ini bisa berfungsi nggak ya? Bisa. Warnanya cantik. Keren banget. Aku juga pengen icip. Hmm, segar. Hah, boleh juga tuh. Dia emang cerdas. Hmm, mau bikin apa ya? Aku bingung. Oh iya, kan ada duit. Pasti berhasil. Segini cukup lah. Ehm. Bonjour. Kamu perlu seniman? Eits, sabar dong. Bikin karya senimu dulu. Ah iya, aku ngerti. Biar ku bikin mahakarya. Hmm, kelasnya bikin ngantuk. Maha karyamu udah jadi nih. Wala. Apaan tuh? Ih, jelek. Bawa pergi aja. Enggak. Kamu nggak suka karyaku. Seleramu payah. Ah, malesin banget. Hai. Oh, kamu. Mau apa? Bisa bikinin aku karya seni? Oke, kak. Guruku bilang aku paling jago ngelukis. Aku suka mewarnai pakai crayon. Oke, selesai. Apaan tuh? Rumah sama awan? Enggak. Ini masih kurang. Jangan nangis. Maksudnya, pasti ada solusi yang bisa ngebantu. Oh, ini lollipop. Eh, apaan tuh? Lollipop. Apa? Psst, yang itu. Ah, duit. Oke, nih. Ambil. Udah, pergi sana. Selanjutnya. Hah? Oh, ya ampun. Ngacau banget. Oke, biar ku tunjukin karyaku, kak. Eh, 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 eh. Udah jadi. Ya ampun. Wow, aku suka banget. Ini upahnya. Oke, makasih kak. Deal ya. Bagusnya. Helium. Ini karyaku. Oh, wow. Keren juga. Aku bikinnya pakai stick warna ini. Woy. Kok aku malah dicuekin? Payah banget. Uh, pesta penthouse. Millie Bobby Brown bakal dateng juga. Ah, oke. Aku harus pakai baju yang bagus. Hmm, mana ya? Oh, ya. Pilih yang ini aja. Aku cantik banget pakai gaun ini. Hmm, kurang cocok. Mending ganti aja. Pink cocoknya buat ke pesta boneka. Kayaknya udah kuno deh. Ganti lagi. Mungkin yang lebih santai dan seru. Aku suka sepatu emas. Ah, enggak. Aku harus elegan. Paling bener ya pakai gaun merah. Oh, aku tahu harus apa. Nelpon dulu pastinya. Kalau aku nggak punya baju bagus ya, tinggal beli aja. Enggak. Wuh, hoodie spesial semurah itu. Beli dong. Wah, udah nyampe. Aku seneng banget. Yes, mau langsung kubuka. Ya ampun. Persis kayak yang kumau. Aku pakai, ah. Yes, ukurannya pas. Leggingnya juga imut. Pakai kacamatanya sebelum pergi ke pesta. Berangkat. Ya ampun. Ternyata aku dapet kiriman ini. Undangan pesta untuk orang kaya. Hmm, nggak mungkin kesana pakai baju ini dong. Bolong-bolong. Eh, baju ini juga nggak layak pakai. Banyak bolongnya. Hah, papa ngirimin aku apa ya? Kali aja ada baju keren yang bisa kupakai. Wah, mantep nih. Ada celana jeans dan masih bagus. Ada barang apa lagi ya? Ih, masa celana boxer bekas? Malesin. Oh wow, apa lagi nih? Hoodie kuning. Aku coba dulu, ah. Oke ya. Ukurannya pas. Eh, ternyata kegedean. Ukurannya panjang banget. Hampir nempel ke lutut. Gimana nih? Oh iya, boxernya. Kan ada karetnya. Bentuknya masih bagus. Kebetulan dong, aku punya ide mantul. Oke, aku udah ambil karet ini dari boxer tadi. Selanjutnya pasang di sekitar pinggang, lalu iket di bagian depan. Oke, udah keiket kenceng. Setelah itu puter talinya ke belakang. Kalau udah, tarik hoodinya ke atas kayak gini. Wah, lumayan juga sih. Yo, siapa nih yang paling imut? Kamu dong. Aneh. Kayaknya aku tadi beli tomat. Sorry, Lexi. Tapi mama butuh tomatnya. Itu bukan mainan, nak. Makasih. Dasar anak-anak. Yaudahlah. Aku main yang lain aja. Udah dapet nih. Mau kukasih nama apa ya? Eh, biar kugambar dulu deh wajahnya. Aha, ini dia. Hasilnya bagus, kan? Aduh, aduh, aduh. Jangan ya, sayang. Oh. Aku belum nyerah nih. Satu, ketemu Pel. Lihat keduanya saling suka. Halo, Pel. Halo, Pel. Kamu selalu menyapu bersih isi hatiku. Oh. Cukup. Siniin. Dan jangan aneh-aneh. Duduk, Gi. Nyebelin banget. Dia jadi sedih. Kayaknya ada jalan keluarnya nih. Taruh dulu ah. Waktunya berkreasi. Pasti berhasil deh. Siap. Pakai penggaris buat gambar garis lurus. Kalau udah, bikin lagi di sini. Terus bikin bentuk kayak gini. Lalu potong pakai cutter. Hati-hati, cutternya tajam lho. Singkirkan bagian ini. Lalu bikin garis kayak gini. Buat garis miring. Dan buat pola ini di setiap bagiannya. Lalu pakai jangka deh. Potong lingkarannya. Memang agak lama sih. Lubangnya udah jadi nih. Lanjut ke potongan kardus lainnya. Pakai penggaris buat bikin garis. Kali ini pakai spidol hitam. Semoga pisaunya nggak tumpuh. Uh, hati-hati kena jari. Jangan lupa bagian yang ini. Pisahkan kedua bagiannya. Kasih lem di tepi kardusnya. Sisi yang ini juga. Satukan deh. Hup, lepas deh. Tinggal dibalik. Waktunya mengerjakan bagian dalamnya. Tempel di sini. Yang ini di bawah sini. Oke, hampir kelar nih. Taraaa! Kasih lem di tepiannya. Langsung ditempel deh. Nah, langsung ditempel di sini. Langkah selanjutnya. Lihat, udah paham kan? Lubangin sisi yang ini. Kasih lem stick kecil ini dan langsung ditempel deh. Tempel lagi. Sejauh ini oke sih. Tempel langsung ke sini. Sekarang bagian belakangnya. Pakai lem biar bagian ini tetap di tempatnya. Lalu lubangi lingkaran ini. Mungkin harus sedikit ditekan. Nah, jangan lupa kasih lem. Tempel satu lingkaran lagi. Terus tambah lingkaran yang lebih kecil. Lalu yang besar. Buang bagian ini. Kasih lem. Lalu masukin ke lubang ini. Langkah selanjutnya. Kita masukin lingkaran ini. Potong kelebihan sticknya. Lem ini bakal bikin semuanya tetap berada di tempatnya. Taraaa! Taruh di bagian bawah mahakarya ini. Tutup bagian yang kosong. Udah keren sih. Tapi butuh sentuhan warna. Masih ingat garis-garis yang tadi dibuat? Warnai pakai warna yang berbeda. Jangan lupa tempel stiker. Sempurna! Sekarang sedotan. Tempel di tepian ini. Lalu ambil kertas dan spidol hitam. Yuk gambar wajah binatang yang lucu. Tebak ini gambar apa. Gunting deh biar kamu tahu jawabannya. Lalu tempel di kardus dengan bentuk yang sama ini. Nah, udah pas nih. Dan bolongin. Lalu tumpuk jadi empat layer. Biar agak tebal. Balik dan kasih lem. Tambah tali sebelum lem mengeras. Yap, sejauh ini udah oke. Lalu masukkan talinya ke sedotan ini. Jarimu harus cekatan nih. Lalu putar di sini. Pasang atapnya. Keren banget kan? Gimana menurutmu, Lexi? Ini tuh permainan kejar-kejaran tikus dan kucing. Mau nyoba main nggak? Taruh bolanya di sini. Dan kamu harus lewatin semua lubang-lubang ini. Bolanya jangan masuk lubang, tapi ke sini. Kamu udah paham kan? Yuk dicoba. Oke, kayaknya aku bisa deh maininnya. Oh, ya ampun. Susah juga. Eh, tidak. Masuk penjara deh. Nih, dicoba lagi ya. Oke. Aku bakalan lebih berhati-hati kali ini. Oh, bisa naik terus nih. Uh, jangan ke sana. Fiuh. Oke, hampir sampai ke atas. Gah, hampir sampai. Eh, hei. Berhasil. Mah, aku berhasil. Iya, sayang. Ini beneran seru. Aku bakalan main ini seharian. Oh, buku ini seru banget. Hai, Pak. Aku bawain segelas, cus. Makasih, nak. Ini yang papa cari. Kamu baik. Aku beruntung. Ini hari terbaik. Hai, Pak. Aku bawain ini. Oke. Semoga papa suka. Jelas. Membaca itu bikin haus. Hmm, sempurna. Aku pergi dulu. Yang penting dia pengertian. Sampai mana tadi? Kenapa kakiku basah? Apa aku ngompol lagi? Bentar. Ini ula jina. Wow, kamu ngapain? Aku pengen dapat setiap tempesnya. Please stop. Tenang aja. Aku bisa. Yuh, akhirnya. Jangan sampai kebuang. Ih, aku minum itu. Silahkan. Gak usah, nak. Pinjem kainnya. Lihat ini. Aku benci bersih-bersih. Tapi mau gimana lagi? Capek juga. Hah? Ada pesan? Apaan nih? Halo, orang beruntung. Makasih udah mencet tombol tadi. Kamu pernah ngalamin ini? Oh, soda favoritku. Ya ampun, banjir. Oh, ayo naik. Kayaknya ini berlebihan. Jangan sampai itu terjadi. Tapi tenang, kita punya ini. Mari coba lagi. Coba tekan. Kutekan ya. Wow, bebeknya ngeluarnya soda. Dan tanpa tumpah. Hmm, tenggorokanku segar. Aku suka. Kampang kan? Itu yang aku butuh. Bentar, berapa? Pahal banget. Uangku mana cukup? Kawat. Aduh, ternyata cuma angan-angan. Memang begini takdirku. Tidak. Stop. Cina, sini in. Kenapa sih? Hmm, aku punya ide. Mari mulai dengan masang gajah kartun di cangkir ini. Taruh botol soda kosong di dalamnya. Buat lubang di tengah gajah dan botolnya. Masukin sedotan ke sana. Yuk, coba. Aku nggak sabar. Buka tutupnya. Dan minumnya keluar dari belalai gajah. Lihat, Pak. Ini untuk Papa. Enggak, makasih. Papa udah punya. Berarti ini untukku. Bersulang. Ih, itu jus dari kain tadi, kan? Hmm, tiba-tiba Papa nggak haus. Makasih. Camilan. Aku suka camilan. Mau asin atau manis, aku suka semuanya. Buah dan sayuran juga nggak apa-apa. Dan dorong semuanya pakai susu. Aku suka nyemil-nyemil gini. Uh, tunggu bentar. Kayaknya aku kebanyakan makan atau kecepatan. Atau karena terlalu beragam, air ini harusnya membantu. Jauh lebih baik. Enggak. Ah, harus di kamar mandi. Minggir. Uh, leganya. Sekarang aku bisa nyantai dan nonton video. Uh, leganya. Tapi gawat. Pisu toiletnya habis. Tapi kalau kamu ngira aku nggak bisa keluar, kamu salah. Soalnya aku punya bidet manual ini. Makenya juga gampang. Tinggal taruh di toilet dan tambahin air. Beres. Segitu cukup. Sekarang aku nggak butuh tisu toilet lagi. Tinggal remas bola ini. Airnya bakal bikin semuanya bersih. Ah, segarnya. Dan harganya cuma 500 ribu rupiah. Murah banget. Apa? Iklannya aneh. Siapa juga yang butuh bidet manual aneh? Dan balon tadi kocak banget. Bentar. Hah? Tisu toiletku kemana? Aduh, aku nggak bisa keluar sebelum nemu solusinya. Bentar. Ada botol air sih. Hei. Dan ada jepit rambut. Aku punya ide bagus. Bikin lubang ditutupnya kayak gini. Dan sekarang tinggal pakai kebalonku sendiri. Oh, seger banget. Aku jauh lebih bersih dari sebelumnya. Tapi kamar mandiku bau banget. Waktunya pergi. Jangan berangkat, nak. Aku harus nyiapin buku. Aku butuh buku ini. Pilihan bagus. Dan yang ini. Oke. Ah, ampun. Apa? Kamu ngapain? Buat iseng aja, Pak. Tenang. Oke, semua siap. Ayo berangkat. Hah? Kawat. Lihat nih. Duh, Pak. Gimana nih? Hmm, agak sulit nih. Tapi Papa tahu harus ngapain. Waktunya masuk kelas. Papa, aku bisa bawa barangku sendiri. Hei, tunggu dong. Malu-maluin banget. Udah, pura-pura aja kita gak kenal. Anak-anak yang eksis pada di mana? Mungkin Papa bisa nongkrong sama mereka. Jangan masuk. Ini toilet cewek. Ups, hampir aja Papa malu. Papa tunggu di luar, ya. Udah pergi? Aku tahu ini pasti berhasil. Akhirnya aku bebas dari Papa. Tapi aku harus waspada. Kayaknya aman. Ah. Siap masuk kelas. Papa suka sains. Jangan gini, please. Seru banget. Papa ngerasa jadi muda lagi. Kamu gimana, nak? Oh, baik-baik. Aja, makasih. Jawabannya salah. Pak, aku bisa. Anak pinter. Ya ampun. Stop, ih. Hari yang berat. Kenapa Papa begitu sih ke aku? Aku stres banget. Untung ada pop it. Tunggu. Aku tahu harus apa. Olesin lem di sekitar pop it. Kayak gini. Pelan-pelan aja. Sekarang aku butuh risleting. Tekan aja ke lem tadi. Sekarang aku butuh pop it kedua. Terus, oles lem ke tengahnya. Aku bisa nempelin kupu-kupu ke sana. Mau lihat ransel baruku, Pa? Wow, keren banget. Warna-warni. Yuk, taruh buku sekolahmu di sana. Ini jauh lebih bagus dari yang lama. Semoga harimu indah, sayang. Makasih, Pa. Sampai jumpa. Hei, guys. Lihat nih. Tasmu cantik apa? Oh, ye. Satisfying. Ini tas terbagus sedunia. Semuanya baik-baik aja, nak. Aku mau nyisi rambut bonekaku. Tapi terlalu berantakan. Wah, masalahmu berat juga. Bentar. Aku punya ide. Papa punya rambut yang indah. Tapi bisa kubuat lebih bagus. Hei, jangan sentuh rambutku. Aaf. Aku cuma mau bantu. Nemuin rambut begini, butuh usaha keras. Aku pakein jepit rambut aja ya. Kamu ngapain lagi sih? Gina, udah dong. Papa gak seru. Yuk, kita main lagi boneka. Papa jahat banget. Baca buku bikin aku ngantuk. Hmm, mungkin aku harus nunggu bentar lagi. Tidur siang dulu, ah. Aku mau mimpi punya produk rambut mewah. Ini kesempatanku. Tapi jangan berisik. Duh, please jangan melangun. View, hampir aja. Oh, ya ampun. Wow, papa tidurnya nyak. Kalau gitu nyantai aja. Hei, lagunya bagus. Oh, oh. Pakein semprot rambutnya. Mimpi papa aneh. Yuk, kita mulai. Papa bakal makin kece. Hah? Apa yang terjadi? Aku mimpi buruk. Ada yang ngajak-ngajak rambutku. Aku gak inget ada ini di bantal. Apa yang terjadi? Astaga, rambutku. Gina, ini ulahmu. Enggaklah. Dia anak yang polos. Bentar. Aku dudukin apa? Ah, ngul. Au. Dan ini jarumnya. Bakal bengkak deh. Ups, aku punya ide. Ini yang aku butuh. Ini bakal bikin Gina sibuk. Kita taruh gambar ini di permukaan datar. Tutup pake selotip seperti ini. Sekarang tinggal dipotong. Aku udah bikin lubang di rambutnya. Ambil jarum untuk masukin benang ke sana. Ulangi terus sampai kepalanya penuh rambut. Wow, bagus banget. Gina, lihat yang papa punya. Kamu bisa main ini. Danda boneka, ini keren banget. Lihat, aku nisi rambutnya. Indah banget. Sekarang kita pasang jepit ke rambutnya. Ini bakal bikin dia sempurna. Cantik banget. Hampir sebagus rambut papa. Papa mau aku makeover juga. Gak usah lah. Papa lebih suka begini. Sekarang papa mau tidur lagi ya. Coba kita lihat. Tapi udah, sekarang aku butuh jaket. Video David selalu kocak. Aku gak bisa naruh HP-ku. Yang ini kacau parah. Wow, kepala ku. Aduh, sakit banget. Mungkin aku harus naruh HP-ku. Ya ampun, David jatuh juga. Aku benci banget jatuh. Kenapa tali sepatu ku kikat kayak gitu? Kepala ku sakit. David, aku paham rasanya. Tapi apa kamu tahu? Pasti ada solusi buat masalah ini. Biar aku ambil dan ini dia. Imut dan warna-warni ya. Nih, ku kasih lihat cara kerjanya. Ini adalah pengganti tali sepatu. Lihat, bisa ditarik. Jadi sepatumu tetap kencang tanpa diikat. Selain itu, bentuknya juga bagus. Kamu bisa hias sepatu ketsmu dengan warna pilihanmu. Cakep banget kan? Dan harganya cuma 400 ribu rupiah. Wow, apa? Aku belum pernah denger alat itu. Tapi aku gak sanggup beli. Hei, mungkin aku bisa pake zip tie warna-warni ini aja. Dada tali sepatu. Kamu tergantikan sama zip tie. Ini dia. Tinggal masukin ujungnya kedua lubang ini. Lalu ke ujung lainnya. Tinggalkan cengin dan potong lebihnya. Selesai. Aku punya solusi yang sama dengan barang yang ada di rumah. Gak bakal jatuh lagi. Waktunya nonton David lagi. Kita harus selalu hati-hati. Kita gak tau siapa yang merhatiin. Bahkan pas kita gak curiga. Nah, gak mungkin di atas sana. Sejauh ini aman dan bu guru lagi sibuk. Kamu milikku. Aku udah nungguin ini. Sini, liat mereka. Indahnya. Aku bakal makan enak. Kata siapa? David, bu guru udah bilang. Jangan makan di keras. Ini bikin imu gesal. Oh, maaf. Gak bakal ku ulang. Kamu selalu ngomong gitu. Oh, ibu gak sanggup lagi. Hah? Apa yang terjadi? Ehem. Kamu butuh ini. Makasih. Kamu pasti ngerti. Unggu. Aku ngerti. Aku harus cepat. Berhatiin anak-anak. Ini penting. Apa? Kertas ini nempel di tangan ibu. Apa yang terjadi? Yap. Bu guru pasti kapok. Bakalan seru nih. Duduk lagi. Eh, kenapa sih? Dimakan. Oke. Ini permen, bukan lem. Lem. Pertama, lepas lem dari tabungnya. Pastiin tabungnya bersih. Gak ada yang mau permen lengket. Susun permen di atas satu sama lain. Dorong tabung ke sana. Jadi stik permen deh. Ini yang kubutuhin. Hmm, enak banget. Aku tahu kamu pasti suka. Untung aku duduk di sebelahmu. Kenapa berisik? Hmm, cuma nempelin kertas. Di orang tua, kamu butuh sedikit kreativitas untuk menghadapi permasalahan sehari-hari. Inilah alasan kami hadir dengan kiat-kiat luar biasa ini. Apa hal keren yang dilakukan orang tuamu? Kasih tahu kami di kolom komentar. Ingat, share video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru kayak satu ini. Terima kasih telah menonton!